Sejumlah warga di kota Cilegon menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh pengembang perumahan. Dengan membawa bukti pembayaran dan bukti lainnya, warga yang menjadi korban mendatangi kantor polisi untuk melaporkan pimpinan perusahaan pengembang perumahan syariah. Salah satu korban mengaku telah membayar uang muka dan mencicil rumah kafling yang diidam-idamkannya. Namun setelah dua tahun, korban tak mendapatkan rumah yang dicancikan. Padahal ia telah membayar lunas cicilan yang dilakukan setiap bulan. Menurut korban, pengembang sebelumnya menjanjikan bahwa apabila satu tahun sudah lunas, maka rumah kafling akan diberikan. Namun nyatanya, setelah dua tahun berlalu, rumah kafling yang dicanjikan tak kunjung diterima konsumen. Rumah kafling itu seharusnya diterima sejak 2022 lalu. Sebelumnya, belasan korban lainnya telah melakukan mediasi dengan pimpinan pengembang perumahan berkonsep syariah tersebut. Para korban tetap menuntut agar pengembang mengembalikan uang mereka semilai lebih dari 1 miliar. Bahkan beberapa konsumen yang menjadi korban yakni merupakan anggota kepolisian. Ini bukan investasi bolsong, jadi kebetulan ini kafling perumahan syariah. Kalau saya pasalnya penipuan, jadi penjanjikan tanah yang nggak ada. Dari awal saya udah ada dijual, terus dijanjiin tanah yang bodong masih pemiliknya orang lain. Belum dibayarkan tanah. Janji yang dilontarkan pengembang, ya dia setahun lunas rumah jadi. Setelah dua tahun rumah yang dijanjikan mereka belum ada. Saat ini laporan masyarakat yang menjadi korban masih didalami oleh pihak kepolisian Poreh Cilegon. Aril Maranus dan Aji Ramadhan melaporkan dari kota Cilegon. Terima kasih telah menonton!